Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Di video kali ini kita mau memberikan tutorial bagaimana caranya Memasang 2 buah monitor HDMI ke dalam sebuah VGA yang punya slot 1 HDMI kawan Nah disini saya sudah menyiapkan sebuah converter dari DVI kawannya DVI yang 24 bin plus 1 kita akan converter ke HDMI kawan Jadi ini kan monitor dua-duanya HDMI ya Nah langsung aja kita mulai Disini sudah ada monitornya dua Disini sudah ada PC nya kawan Nah ini VGA nya adalah RX 570 ya RX 570 4GB Nah ini sudah terpasang 1 buah kabel HDMI kawan Yang terhubung ke monitor sebelah kiri kawan Nah monitor yang kanan ini belum kita colok ya Nah ini kabel HDMI nya ya Langsung kita colokin ke dalam converter nya Lalu converter ini kita colokin ke VGA kita kawan ya Seperti ini Ya nah Kalau sudah tercolok seperti ini ya Pastikan kencang ya Nah ini adalah monitor pertama Ini monitor kedua Sekarang monitor kedua sudah mulai mendeteksi ya Bahwa dia itu udah dicolokin Langsung kita nyalahin komputernya Oke sekarang komputernya sudah menyalah Keyboard sudah menyalah Ya ini baru membuka BIOS ya Dia bareng ya Kalau di dalam BIOS dia bareng Ya sudah masuk Windows Oke kawan Sekarang sudah masuk ke bagian desktop kawan ya Lumayan cepat Nah Di sebelah kiri adalah monitor yang menggunakan HDMI Di sebelah kanan adalah monitor yang menggunakan DVI kawan Untuk pen settingan ya Kita bisa klik kanan di desktop Lalu masuk ke bagian display setting Nah di dalam display setting Ini sudah terbaca ya Ada 2 buah monitor Monitor pertama dan monitor kedua Nah kalau kita klik di monitor pertama Ya Ini kita klik di monitor pertama Lalu kita scroll ke bawah Dia ngasih tahu kalau Ini tuh udah jadi display utama ya Make this my main display Nah Dengan ciri-ciri dia itu ada Shortcutnya kawan disini Gitu Jadi Kalau kita pilih Kalau kita pilih ke display kedua ya Ini kita klik Lalu Kita centang di bagian bawah Di bagian sini Maka displaynya ini sebagai extended kawan Jadi yang sebelah sini tuh Sebagai extended Tuh ya hilang ya Hilang Circuitnya dia pindah ke sini Jadi ini sebagai monitor utama Dan ini sebagai monitor tambahan Nah Kalau mau jadi display utama lagi Seperti tadi Klik nomor 1 Lalu kita klik disini Maka ini jadi monitor utama Nah fungsinya apa? Fungsinya gini Kalau kita menggunakan 2 monitor seperti ini Kita disini main game Disini kita bisa melihat streamingan ya Jadi dengan 2 monitor itu Kita bisa melihat Atau bisa membaca komentaran Dari penonton streaming kita gitu Lalu ada lagi Kalau kita klik disini Kita pilih duplicate dash display Nah Kalau kita pilih duplicate dash display Maka monitor ini Yang sebelah kiri Dengan yang sebelah kanan Ini akan menjadi kembar Artinya apa? Artinya Monitor yang kita lihat disini Yang kita pakai dengan monitor yang disini itu Sama gitu tuh ya Sama ya Biasanya ini digunakan Oleh orang-orang yang sedang Kayak pameran Di toko gitu kan Di kompetisi Jadi Apa yang dimainkan oleh si player ini Akan sama dengan Apa yang dilihat oleh penonton Nah ini pun Kalau di duplicate jadi kayak gini ya Jadi angkanya 1 dan 2 itu nyambung Lalu kita pilih Untuk bagian So only On one ya Nah ini kalau kita klik ini Maka monitor yang terpakai Walaupun kita sudah mencolok 2 monitor Maka monitor yang aktif Cuman monitor yang ke satu kawan ya Yang kita colok tadi Nah sebaliknya Kalau kita pilih So only on two Maka yang menyala Hanya monitor kedua kawan Yang kita colok Kedua ya Nah Seperti ini Lalu sekarang Kita masuk ke bagian Advanced Display Setting Nah disini ya Di bagian Advanced Display Setting Disini tertulis Bahwasannya Displaynya ada 2 Yang ke satu dan ke dua ini Sama-sama LG Full HD Karena memang kedua monitor ini Monitor kembar ya Jadi namanya sama Nah pertama kita klik dulu Di bagian display ke satu Nah lalu kita masuk ke bagian Display Adapter Properties Disini bisa kita lihat Kita bisa cek ya Ini di bagian sini Di bagian monitor Dia itu mampu berjalan 75Hz ya Jadi monitor yang ke satu ini Dengan konektor HDMI Berjalan 75Hz Oke Lalu kita bisa cek Di bagian monitor kedua Display 2 ya Nah di display 2 juga Kita bisa ngecek Display Adapter Properties Disini Kita akan lihat Berapa dia berjalan Nah Nah Dia cuma berjalan 60Hz kawan Ini gak bisa dirubah ya tuh Kenapa cuma 60Hz Padahal Kedua monitor ini sama Kedua monitor ini kembar Mampu Berjalan 75Hz Tapi Untuk display kedua Ini mentok di 60Hz Kenapa Karena Disini kawan Karena ini untuk monitor kedua Hanya menggunakan DVI ya Ini kan HDMI Ini DVI Colokannya Jadi Ya ginilah Refresh rate nya Gak sama gitu kan Tapi gak masalah Biasanya orang menggunakan Dua monitor ini Yang pertama Untuk dia main game Sambil streaming Yang kedua Biasanya dia pakai Untuk baca-baca komentar kawan Nanti komentar netizen Disini ya Sambil dia streaming Gitu kan Nah sekarang Kita Mau masuk lagi Sekarang kita ingin Menyatukan dua buah monitor ya Nah ini kan monitor utama Dan ini monitor extended Bagaimana caranya Kita ingin menyatukan Dua monitor ini Menjadi sebuah satu resolusi Jadi seolah-olah Dengan dua monitor ini Seperti satu monitor yang lebar ya Jadi dua buah monitor disatukan Seperti sebuah monitor yang lebar Bagaimana caranya Pertama-tama Kita masuk dulu Ke bagian AMD Radeon Setting Lalu kita masuk ke bagian setting ya Nah di bagian setting Kita masuk ke bagian display Di bagian display Kita scroll ke bawah ya Ini kan ada dua buah monitor nih Display satu dan display dua Pokoknya kita scroll dulu ke bawah Nah di bagian sini Ada yang namanya AMD Infinity ini Nah lalu kita klik Di bagian tanda plus Quick setup Nah sekarang dia sedang memproses Menyatukan dua buah monitor Padahal ini refresh rate Refresh rate nya beda ya Menjadi sebuah monitor Beresolusi panjang kawan Oke Sekarang ini sudah berhasil ya Sudah berhasil Dijadikan sebuah monitor Beresolusi yang sangat panjang Kita bisa cek ya dengan cara membuka Google Nah ini kita bisa nih Membuka Google tuh Lihat Nah lihat Ini monitornya Jadi Jadi nyambung kawan Cuman sayangnya ini frame terlalu tebal ya Ini kalau frame tipis Jadi seperti monitor yang nyambung ya Oke kawan Jadi Nih bisa kita klik ya Nih bisa kita geser-geser tuh Ya Jadi Kita sudah berhasil ya kawan ya Men setting Dua buah monitor Menjadi satu monitor Atau Sekarang bisa kita lihat ya Bahwa resolusinya pasti akan berubah kawan Nah ini resolusinya ya Nah sekarang resolusinya adalah 13 3840 X 1080 Biasanya kan 1920 X 1080 Nah karena ini Dua buah monitor yang disatukan ya Yang disatukan seperti ini Maka resolusinya menjadi seperti ini kawan Jadi resolusinya jadi panjang banget Oke kawan ya Sekarang Ini mau kita tutup dulu Kita balikin dulu ya Ke posisi semula Nanti kita akan Gunakan monitor ini Seolah-olah menjadi Monitor streamer kawan Nah di bagian sini kita Discard dulu ya Di bagian AMD A-Eventy nya Kita discard Yes Nah Kita batalin ya Oke Nah sekarang sudah menjadi monitor Pada umumnya ya Monitor biasa Oke kawan Sekarang multiple display nya Udah kita masukin ke mode extended lagi ya Nah disini kita udah membuka suatu game Dan ini ceritanya Udah lagi live streaming nih Ceritanya Jadi disini tuh ada Ada aplikasi Google Chrome ya Jadi kita bisa pindahkan kesini Kita geser ke monitor sebelah Nah di monitor sebelah Kita bisa fullscreen in Nah jadi di monitor sebelah ini Seolah-olah fullscreen Mantau streaming in kita Disini kita bisa main game ya kawan Sambil buka OBS Sambil main game nya Nah gitu kan Jadi disini tuh kita bisa main game Ya disini kita bisa streaming Tuh ya Tuh Kita bisa bacain komentar mereka disini Sementara kita lagi main game gitu kan Oke kawan Jadi mungkin segini aja video tutorial dari saya Bagaimana caranya Men setting dua buah monitor Dengan konektor HDMI Walaupun colokan HDMI cuma ada satu kawan ya Biasanya dipake buat ngedit Ngedit-ngedit Buat streaming Ini udah mantep banget Oke kawan ya Mungkin segini aja video dari saya Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian yang sedang belajar Terima kasih sudah menonton Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye